Video seorang pengendara motor diduga melakukan aksi penipuan meminta uang secara paksa pada pengemudi mobil di jalanan kota Surabaya, viral di Medsos. Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, pengalaman itu dibagikan oleh Ed Kalista garis bawah jenim dalam halaman akun TikToknya yang diunggah hari ini. Dalam sebuah narasi yang dibacakan si pemilik akun sebagai latar belakang video berdurasi tidak lebih dari 55 detik itu, pemilik akun tersebut menceritakan dirinya pernah menjadi korban upaya penipuan yang diduga sengaja dilakukan oleh pengendara motor dalam video itu. Pengendara motor tersebut berupaya mengetuk kaca mobilnya beberapa kali untuk meminta sejumlah uang, bermodus memelas uang pemberian itu. Masih ujar si pemilik akun bakal digunakan oleh si pengendara tak dikenal itu membayar biaya sekolah anaknya. Setelah si pemilik akun memberikan sejumlah uang, ternyata si pengendara itu langsung melenggang pergi. Dengan mengeber kencang-kencang motornya. Halo teman-teman TikTok, please buat kalian warga Surabaya, bila ada orang yang mengetuk kaca mobil kalian, aku udah lima kali diketuk sama orang kayak gini, enggak tahu orang beda atau sama, modusnya minta bantuan buat anaknya sekolah, katanya. Enam, tikah sembilan, eh.